Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidi Rahayu Alhamdulillah ini sudah Kita udah gak bertemu di channel youtube ya Empat hari kayaknya aku gak upload di channel youtube aku Tapi insyaallah aku mau Ibaratnya nyarutan video-video aku yang Kemarin itu aku belum sempat upload ya Mohon maaf Kemarin beberapa hari ini Aku jaga sore, sore, sore Terus malem-malem Habis itu sebelum jaga aku ngajar Jadi mohon maaf juga Belum bisa untuk aktif di channel youtube lagi Tapi insyaallah aku masih Berusaha untuk balesin DM dari teman-teman di instagram Dan teman-teman yang bales Yang ngechat pribadi ke whatsapp dari admin Oke jadi di video kali ini Aku mau bahas soal-soal P3K khusus perawat Terkait soal manajerial Oke Nah jadi ini ada Soal yang memang harus aku bahas Untuk teman-teman bisa belajar Oke Oke kita bahas soal yang pertama Oke soal yang pertama Ada soal seperti ini teman-teman Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi Pendaftaran P3K CPNS Ada seorang oknum yang mengaku Staff panitia seleksi CPNS Menawarkan bantuan kepada Anda Untuk lolos Ujian seleksi CPNS Dengan memberikan sejumlah dana tertentu Di satu sisi Anda Belum memiliki pekerjaan tetap Namun Memiliki tabungan yang cukup Untuk imbalan jasa Bagi orang tersebut Status Anda sudah menikah Dan memiliki dua anak Sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar Sikap Anda itu gimana nih teman-teman Yang A Menolaknya secara tegas Dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi Bahwa Ada seorang oknum yang menawarkan Cara curang dalam proses seleksi CPNS Kemudian yang B Mempertimbangkan tawaran tersebut Karena hal itu Hal tersebut cukup membahayakan bagi saya Karena dapat ditindak secara hukum Bisa terbongkar dan kelulusan dapat dibatalkan Kemudian yang C Terima tawaran tersebut Karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan Dan penghasilan tetap Untuk menafkahi keluarga Selain itu Persaingan dalam seleksi CPNS cukup ketat Dan kesempatan lolos sangat kecil Kemudian yang D Menolaknya secara tegas Dan menyampaikan kepadanya Bahwa hal tersebut Melanggar hukum dan ketentuan Dalam proses seleksi ASN Dan saya ingin menjadi ASN Dengan cara yang bersih Oke Oke teman-teman Kira-kira Jawabannya yang tepat yang mana nih Langsung kita bahas ya teman-teman Oke kita bahas untuk soal yang pertama Nah disini ada soal seperti ini Kalau ada tawaran Untuk kita ibaratnya suap KKN korupsi-kolusi dan nepotisme Atau kita menyogok gitu ya Teman-teman jangan sampai mau Kalau bisa tolak Jangan pertimbangkan ya Jangan terima tawaran Berarti pilihannya tinggal mana? Menolak dan menolak Sesama menolak secara tegas Ya Tinggal yang A atau yang C Yang A kelebihannya adalah Menolaknya secara tegas Dan menginformasikan kepada panitia Seleksi instansi Bahwa ada seorang oknum Yang menawarkan cara curang Dalam proses seleksi CPNS Oke Jadi kita udah Itu terus kemudian kita Menginformasikan kepada panitia Kemudian yang D Menolaknya secara tegas Dan menyampaikan kepadanya Bahwa hal tersebut Melanggar hukum dan ketentuan Dalam proses seleksi Oke Sama-sama menolak ya teman-teman Disitu berarti Tinggal bagaimana kita Dalam Memilih nih Jawaban yang paling benar Yang mana Seperti itu Oke Jadi Sama-sama menolak Kemudian menginformasikan Kepada panitia Supaya disini itu Oknumnya itu bisa ditindak Kalau yang D Menolaknya secara tegas Dan menyampaikan kepadanya Bahwa hal tersebut Melanggar hukum Kita bagus nih Kita langsung jelaskan ke orang itu Kalau yang ini kita laporkan Tapi yang paling tepat adalah Kita tolak Kemudian kita sampaikan Bahwa itu melanggar hukum Dan kalau misal Tetap kayak gini Nanti itu akan Nggak berkah Ibaratnya kayak gitu Dan teman-teman itu Jelaskan Saya ingin menjadi ASN yang bersih Oke Jadi jawaban tertinggi Ada di sekor yang Kalau yang A Itu belum menjelaskan Teman-teman itu pengen Menjadi ASN yang bersih Seperti Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang D Kemudian yang A Kemudian yang B Dan yang terakhir Sekornya satu adalah Yang C Oke Kalau ada yang namanya Suap, sokok, dan lainnya Teman-teman langsung tolak Kemudian dijelaskan Bahwa hal itu melanggar Kemudian juga dijelaskan Bahwa hal tersebut itu Tidak bersih Itu caranya Oke teman-teman Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang D Oke bisa dilanjut ya teman-teman ya Bisa lanjut ke soal berikutnya Ya soal berikutnya nih teman-teman Seminggu yang lalu Di perusahaan tempat Anda bekerja Sedang melakukan Perekrutan karyawan baru Hari ini semua dari calon pelamar Yang memenuhi syarat administrasi Diminta datang oleh atasan Anda untuk seleksi Namun karena suatu hal Atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor Atasan meminta Anda untuk memutuskan Diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan Apa yang akan Anda lakukan Oke yang A Berikan tes tertulis Wawancara dan memutuskan untuk menerima atau menolak Berdasarkan klasifikasi yang ingin Yang diinginkan perusahaan Kemudian yang B Melakukan seleksi tertulis dan wawancara Kemudian melaporkan kepada atasan Hasil seleksi tersebut Dan meminta keputusannya Kemudian yang C Meminta teman Anda untuk membantu Menyeleksi calon pelamar Yang memenuhi kriteria yang Diinginkan perusahaan Kemudian yang D Melakukan seleksi Berupa tes tertulis dan wawancara singkat Dengan para pelamar Oke kita harus tahu Inti dari soalnya terlebih dahulu Inti dari soalnya itu apa Di sini atasan meminta Anda Untuk memutuskan diterima atau tidaknya Pelamar tersebut di perusahaan Jadi seminggu lang lalu itu Sudah melakukan perekrutan karyawan Hari ini semua calon karyawan Yang memenuhi syarat administrasi Diminta Datang untuk seleksi Namun karena suatu hal Atasan Anda itu berhalangan Untuk datang ke kantor Kemudian meminta teman-teman tuh Untuk memutuskan Diterima atau tidak Jadi Ya kita harus Menyeleksi dulu Kita harus menyeleksi Meminta teman Berikan tes tertulis Wawancara Dan memutuskan untuk Menerima atau menolak Berdasarkan klasifikasi Yang diinginkan perusahaan Oke ini bagus ya teman-teman Oke kemudian kita lihat dulu nih Yang B Melakukan seleksi tertulis dan wawancara Kemudian melaporkan Kepada atasan hasil seleksi Karena kita sudah diminta Untuk memutuskan Berarti yang B Kurang tepat Ya Kemudian yang C Meminta teman Anda Untuk membantu menyeleksi Calon pelamar Yang memiliki kriteria Yang diinginkan perusahaan Oke Karena disini yang ditunjuk Anda Berarti teman-teman Yang memiliki hak Itu Kemudian yang dia melakukan seleksi Berupa tes tertulis dan wawancara Singkat dengan para pelamar Jangan cuma singkat Tapi teman-teman itu harus Sesuai dengan klasifikasi Yang diinginkan oleh perusahaan Jadi jawaban yang tepat adalah Yang A Skornya 4 Kemudian yang D Skornya 3 Kemudian Yang C Skornya 2 Dan yang B Skornya Oke Seperti itu teman-teman Yang mau ikut bimbal Bisa langsung hubungi aku 0 8 9 Kemudian 9 8 8 Kemudian 4 3 3 1 1 Oke teman-teman bisa dilanjutkan ya Oke soal berikutnya nih Soal nomor 3 Ketika Anda hendak berangkat ke kantor Anda melewati jalan raya Dan Anda melihat banyak orang Membuang sampah Di dekat tempat pembuangan sampah Dan sampah tersebut Berserakan di pinggir jalan Yang mengganggu Pandangan dan jalanan Kendaraan Kemudian Apakah yang akan Anda lakukan Ketika Keadaan tersebut Melihat keadaan tersebut Yang A Memvideo Dan Kemudian Melanjutkan Diviralkan Melalui media sosial Agar semua orang Paham Kondisi di sekitar Tempat pembuangan sampah Oke Oke kita berhenti Sejenak Oke dilanjutkan ya teman-teman ya Jadi disini itu Yang C Segera merapikan sampah itu Tanpa pikir panjang Kemudian demi kepentingan Pengguna jalan lain Dan masyarakat banyak Kemudian yang B Melewati dan membiarkannya Begitu saja Karena bukan tanggung jawab saya Yang D Memberitahu Orang Yang ada di sekitar jalan Untuk memungut sampah tersebut Dan membuang pada tempat Pembuangan sampah yang telah disediakan Kira-kira yang mana nih teman-teman Oke kita Jawab bersama ya teman-teman ya Nah disini Karena teman-teman Hendak ke kantor itu Melewati jalan dan melihat Banyak orang membuang sampah Di pinggir jalan itu Mengganggu pandangan Dan jalan kendaraan Nah karena teman-teman yang melihat Kira-kira teman-teman bagaimana Jangan memvideo Kemudian diviralkan itu Jangan Ya Kemudian Jangan juga melewati Ataupun membiarkan saja itu juga Jangan Itu salah Kemudian Segera merapikan sampah itu Tanpa pikir panjang Demi kepentingan Pengguna jalan Lain dan Masyarakat banyak Nah itu bagus nih teman-teman Kemudian Kalau yang D Memberitahu orang yang ada Di sekitar jalan Untuk membuat sampah tersebut Dan membuang Nah disini Posisinya bagaimana Karena teman-teman kan Hendak ke kantor Mungkin Teman-teman itu Posisinya menggunakan motor Ataupun mobil Nah melihat Banyak orang membuang sampah Di dekat tempat Membuangan sampah Nah harusnya Ya teman-teman Itu Mengingatkan langsung Beritahukan aja Ke orang yang terdekat Kalau teman-teman kan Ibaratnya jauh Jadi kalau bisa Langsung Ya teman-teman ya Jadi jawabannya mana Yang D Beritahu orang yang ada Di sekitar Untuk memungut sampah tersebut Dan membuang pada tempat Pembuangan sampah Yang telah Disediakan Jadi Jawaban yang paling tepat Adalah yang D Skornya 4 Kalau yang C Skornya 3 Menapikan Padahal disitu teman-teman Melihat ada orang Yang ada disitu Lebih dekat Nah yang lebih dekat Berarti Itu Oke Jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang D Oke teman-teman Bisa dilanjutkan Ini yang skor 2 Ada di B Dan skor 1 Ada di A Oke soal berikutnya Soal berikutnya Anda ditugaskan Melakukan kunjungan dinas Bersama rekan kerja Anda Selama seminggu Pada perjalanan dinas tersebut Terdapat banyak agenda kunjungan Pada beberapa kantor Perwakilan di beberapa daerah Menjelang 2 hari akhir Rekan kerja saya Baru mengingat bahwa Dia memiliki pekerjaan penting Di kantor Yang harus diselesaikan Dan akan disegerakan Diserahkan Pada atasan awal Pekan depan Respon Anda Terhadap kondisi tersebut Bagaimana nih? Yang A Menanyakan rekan kerja saya Pekerjaan apa Yang belum diselesaikan Untuk mengetahui Tingkat urgensinya Bila sangat penting Bisa menyarankan Kepadanya Untuk memintarkan Kantor lain Untuk membantu Menyelesaikan Namun Bila harus Dia sendiri Mengerjakannya Menyarankan Dia segera kembali Dan saya siap Untuk menyelesaikan Kunjungan kantor sendirian Kemudian yang B memintanya Untuk fokus Dengan kunjungan kerja Ke beberapa kantor Perwakilan Di daerah Untuk pekerjaan Yang harus Dia selesaikan Dapat dikerjakan Libur pekan Sepulang Libur akhir pekan Sepulang dari Perjalanan dinas Kemudian yang C menyarankan Kepadanya Untuk tetap Fokus pada Perjalanan dinas Karena perjalanan dinas Juga merupakan Tanggung jawabnya Seperti pekerjaan Yang belum Terselesaikan Selain itu Kunjungan dinas Ada laporan Atas kegiatan kunjungan Serta hasil Pengawasan Di kantor Perwakilan Kalau yang Dia sampaikan Padanya Untuk memilih Antara melanjutkan Perjalanan dinas Sampai Selesai Atau segera Kembali ke kantor Untuk menyelesaikan Pekerjaan tertinggal Meminta kepadanya Untuk mengambil Keputusan tegas Untuk masalahnya Sehingga Saya bisa mengetahui Apakah dia Masih bersama saya Dalam melanjutkan Kunjungan dinas Oke Kira-kira jawabannya Yang tepat Yang mana ya Oke Jadi teman-teman Boleh fokus dulu Ke pertanyaannya Nah Kita lihat dulu nih Di sini kan teman-teman Itu mendapatkan Mendapatkan Perjalan dinas ya Atau kunjungan dinas Bersama Raktan Kantor Dalam minggu Oke teman-teman Kemudian Perjalanan dinas tersebut Banyak agenda Kunjungan juga Kunjungannya Banyak nih teman-teman Oke Kita ulang Ini teman-teman Ada kendala sinyal Nah jadi Jawabannya yang mana Nah Jadi jawabannya yang mana Ya teman-teman Kalau bisa Karena di sini itu Ada kunjungan Ke beberapa daerah Menjelang dua hari Dua Hari akhir Rekan kerja saya itu Baru mengingat bahwa Dia memiliki pekerjaan penting Di kantor Yang harus diselesaikan Dan akan diserahkan Pada atasan awal Pekan depan Respon Anda Terhadap kondisi tersebut Bagaimana Oke Menyerahkan kepadanya Untuk tetap fokus Pada perjalanan dinas Karena perjalanan dinas Juga merupakan tanggung jawabnya Seperti pekerjaan yang belum Terselesaikan Selain itu Kunjungan dinas Ada laporan Atas kunjungan Serta hasil pengawasan Di kantor perwakilan Ini bagus nih Kemudian memintanya Untuk fokus dengan Kunjungan kerja Beberapa kantor Perwakilan di daerah Untuk pekerjaan yang harus Dia selesaikan Dapat dikerjakan Libur akhir pekan Sepulang Dia pulang dinas Ini juga bagus Kalau yang menanyakan Rekan kerja saya Pekerjaan yang belum diselesaikan Untuk mengetahui tingkat Urgensinya Bila sangat penting Bisa menyarankan Kepadanya Untuk meminta Rekan kantor lain Membantu menyelesaikannya Namun Bila harus Dia sendiri Mengerjakan Menyarankan Dia segera kembali Dan saya siap Untuk menyelesaikan Kunjungan kantor Sendirian Kemudian Yang D Sampaikan kepadanya Untuk memilih Antara melanjutkan Perjalanan dinas Sampai selesai Atau segera kembali Ke kantor Untuk menyelesaikan Pekerjaan tertinggal Meminta kepadanya Untuk mengambil Keputusan tegas Untuk masalahnya Sehingga saya bisa Mengetahui Apakah dia masih Bersama saya Untuk melanjutkan Kunjungan dinas Oke Jadi kira-kira Yang mana nih? Oke Nah Karena disinerkan Dinas Ini itu Mungkin Dia ditanyakan dulu ya Jadi alangkah baiknya Tanyakan dulu Urgensinya Bila dia harus Segera mengerjakan Ya dia Suruh pulang Dan kita Itu siap Untuk melakukan Kunjungan sendirian Karena Yang memiliki tugas Penting kan Kita Sedangkan teman Teman kita Itu hanya mungkin Sebagai partner Yang Tanggung jawabnya Itu gak Sebesar kita Oke Jadi jawabannya Yang tempat adalah Yang Kita lanjut Soal berikutnya Oke Ini soal terakhir Beberapa hari terakhir Di kantor Anda Sedang disibukan Dengan banyaknya Deadline pekerjaan Yang harus diselesaikan Secepatnya Sehingga Setiap komponen perusahaan Diminta untuk Memberikan kemampuan Terbaiknya bagi perusahaan Karena jika ada Pekerjaan yang tertunda Akan berpengaruh Terhadap produktivitas kerja Namun ada beberapa Karyawan yang datang Kepada Anda Bercerita dan mengalukan Beberapa hal yang Tidak berkaitan Tidak berkaitan Dengan pekerjaan Dan sikap Anda Itu gimana Saya selalu terbuka Terhadap setiap karyawan Untuk berkeluh Kesah Kapanpun mereka Membutuhkannya Yang B Saya akan selalu baik Kepada setiap karyawan Di perusahaan Dan Menjadi teman curhat Mereka setiap waktu Kemudian yang C Hal tersebut Harus dibatasi Karena dapat mengganggu Kinerja perusahaan Kemudian yang D Selalu bersimpati Dan memberikan nasihat Dan solusi yang paling baik Terhadap setiap masalah mereka Oke Kira-kira yang mana nih Terbuka terhadap ini Berkeluh kesah Kapanpun mereka membutuhkan Ini bagus gitu Cuma kita lihat dulu yang B Saya akan selalu baik Kepada setiap karyawan di perusahaan Dan dapat menjadi Teman curhat mereka Ini bagus juga Kemudian yang C Hal tersebut harus dibatasi Karena dapat mengganggu Kinerja perusahaan Oke Yang D Selalu bersimpati Dan memberikan nasihat Dan solusi yang paling baik Terhadap setiap masalah mereka Tapi yang paling tepat adalah Kita harus bersimpati Dan berikan nasihat Dan solusi yang paling baik Mungkin Dengan kita memberikan Solusi yang baik Dan solusi itu Bisa dia Laksanakan Itu ibaratnya bisa untuk Mengatasi permasalahan Permasalahan yang ditimbulkan Dari permasalahan dia sendiri dulu Selain itu Itu juga bisa diwujudkan bahwa Kalau dia memiliki Solusi yang baik Dia bisa langsung Menyelesaikan masalahnya Sehingga tidak mengganggu Pekerjaan yang ada di kant Jadi jawaban yang paling tepat adalah Yang Oke teman-teman Bisa dipahami ya Kalau misalnya ada pertanyaan Atau perbedaan pendapat Itu bukan suatu masalah Karena setiap orang Memiliki pendapat Masing-masing Jadi kalau misalnya Ada perbedaan pendapat Dari aku Ataupun teman-teman It's okay Tidak masalah Kita punya prinsipnya Masing-masing Dan pendapat masing-masing Terima kasih buat teman-teman Yang sudah support channel Youtube aku Jangan lupa support Sampai 20 ribu subscriber Dan semoga aku selalu Bisa Memberikan yang terbaik Untuk teman-teman Dan ditunggu video-video aku Selanjutnya Bye-bye Terima kasih